Iya Pak. Tentunya kalau dari pemerintahan Mas Gibran dan Pak Teguh kan ada 17 titik prioritas pembangunan ya Pak. Dan mayoritas di antara titik-titik tersebut memang sudah terlaksana. Ada juga beberapa yang masih dalam proses. Jadi saya melihatnya bahwa yang belum rampung ini harus dirampungkan siapapun nanti yang meneruskan. Itu satu. Yang kedua adalah yang sudah selesai, yang sudah berjalan itu perlu kita bina terus. Kita cari kegiatan-kegiatan, kita cari sumber-sumber investasi dan pendanaan dan kolaborasi yang bisa menjaga sustainability atau keberlanjutan daripada proyek-proyek strategis yang ada di kota Solo ini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini sudah memberi informasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten-kota dalam menyaksikan perkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Surakarta, yaitu Ibu Sekar Tesnauli Tanjung. Sekarang jabatannya adalah Ketua DPD Partai Golkar Surakarta. Apa kabar Mbak Sekar? Alhamdulillah, baik Pak Bambang dan rekan-rekan Inspirasi Jawa Tengah. Terima kasih undangan ngobrol-ngobrolnya. Mbak Sekar ini lahir di Jakarta, 15 Juni 1996, menyelesaikan pendidikan sarjananya di Boston University Amerika Serikat, jurusannya jurnalistik tahun 2018. Daerah politiknya mengalir dari ayah andanya, Ins. Akbar Tanjung, mantan ketua umum Partai Golkar. Kemudian merintis karir politiknya dengan kegabung Partai Golkar Surakarta dan terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Surakarta tahun 2023. Saat ini terpilih menjadi anggota DPRD Surakarta, periode 2024-2029. Nah Mbak Sekar, kalau ada perjalanan karir yang belum saya sampaikan, mungkin bisa dilengkapi. Mohon gue silahkan. Siap Pak Bang, terima kasih. Mungkin sebelum saya terjun ke dunia politik, saya pekerja profesional di beberapa perusahaan di Jakarta dan juga sempat ada pengalaman kerja di Amerika Serikat dan juga di Afrika Utara. Jadi sebelumnya kami karyawan. Itu aja sih, terima kasih. Nah yang menarik adalah Mbak Sekar ini putrinya Pak Akbar Tanjung yang pernah memimpin Partai Golkar. Nah sekarang justru mulai memimpin Partai Golkar di Kota Sulung. Apa kenangan Mbak Sekar ketika mengikuti karir Bapak menjadi seorang tokoh Golkar yang saya kira tidak akan terlupakan? Mungkin kenangan saya dengan Pak Akbar khususnya dalam ranah politik dan organisasi itu yang cukup membekas adalah, ini di umur tiga tahun Pak Bambang, kami menghadiri kampanye akbar deklarasi Golkar menjadi Partai Golkar di GBK itu saya berumur tiga tahun dan itu mungkin bisa dibilang pengalaman pertama saya menghadiri di sebuah kapanya di situ. Ada fotonya itu pakai topi kecil gitu pakai topi Golkar gitu Pak. Itu salah satu yang cukup membekas ya bahwa ternyata kami bagian dari momen itu gitu Pak. Nah sekarang Mbak Sekar sebagai Ketua Partai di Kota Sulung mungkin bisa diceritakan hasil kuliah 2024 yang terdapat di DPRD Kota Sulung bagi Partai Golkar dan dengan kursi itu dengan jumlah tersebut apa rencananya untuk mengikuti pilkada Kota Sulung? Baik kami itu sekarang di DPRD, di DPRD Kota Sulung mendapatkan tiga kursi untuk periode 2024 hingga 2029 dan insya Allah bisa membuat fraksi gabungan bersama partai-partai yang lain dan saat ini kami mirip seperti partai-partai lain tentunya menjalin komunikasi dengan partai politik, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tentunya dengan para pemilih Partai Golkar dan masyarakat luas untuk mempersiapkan pilkada yang sejauh ini direncanakan akan berlangsung pada tanggal 27 November tahun 2024 sehingga kami saat ini aktif untuk menjalin komunikasi dan juga melihat perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya melihat animo masyarakat juga untuk pilkada di sisi lain kami juga tentu sudah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, kami turun ke bawah untuk menyampaikan terima kasih atas sudah memilih Partai Golkar bagi pemilih Partai Golkar dan kami harap justru jalur komunikasi itu bisa selalu terbuka sehingga utamanya fraksi-fraksi kami nanti di DPRD pun punya jalur komunikasi yang baik dengan masyarakat dan bila mana nanti pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar itu insya Allah menjadi wali kota ataupun wakil wali kota harapannya itu juga bisa menjadi dasar yang baik bahwa sudah ada komunikasi yang dekat dengan masyarakat Baik, Mbak Sekar untuk Kota Solo minimal berapa kursi bisa mencalonkan sendiri? untuk sendiri minimal 20% yakni di angka 9 kursi Pak Bambang 9 kursi betul, kami akan menjadi bagian dari sebuah koalisi tentunya karena belum mencukupi untuk mencalonkan sendiri dan obrolan-obrolan dengan tokoh-tokoh itu terus kami jalin Insya Allah bisa mengerucut pada waktu yang tepat Ya baik, nah tapi Mbak Sekar walaupun hanya di Bumbu Kursi tapi disebut-sebut salah seorang yang mempunyai potensi untuk menjadi wali kota atau wakil wali kota Bagaimana pendapat Mbak Sekar sendiri? Itu merupakan sesuatu yang tidak disangka-sangka juga Pak Bambang bagi saya secara pribadi ikhtiar kami di awal adalah memang untuk memulai karir politik dari Solo yaitu kampung halaman kami dari DPRD tingkat 2 jadi bahwa perkembangannya bergulir hingga di titik ini itu adalah sesuatu yang mengegetkan bagi kami di sisi lain saya mensyukuri bahwa ada kesempatan ini yang terbuka memang saat ini kami itu masih mempertimbangkan terus Pak Bambang langkah-langkah strategis yang perlu kami ambil karena memang kami kan masih 3 kursi ya Pak Bambang jadi belum mencukupi untuk bisa mencalonkan sendiri sehingga kami terus menjalin komunikasi dengan Parpol dan melihat seperti apa ini konstelasi yang terjadi yang menarik juga bagi kami adalah bahwa pilkada kali ini kan serentak nanti berarti selain di hari yang sama itu kita tidak hanya memilih pemimpin di tingkat kota tapi juga pemimpin di tingkat provinsi nah itu kan mungkin konstelasi yang terjadi di tingkat provinsi apakah juga akan mempengaruhi konstelasi yang terjadi di tingkat kota karena ini serentak jadi itu juga hal-hal yang kami pertimbangkan gitu kalau melihat bahwa pengambilan keputusan ada di pusat itu kelihatannya nanti akan terjadi negosiasi antar partai kira-kira begitu termasuk di tingkat provinsi nah tadi Mbak Sekar mengatakan bahwa sudah melakukan komunikasi dengan partai-partai nah partai-partai kecuali Gulkar kelihatannya itu membuka pendaftaran nah Mbak Sekar apakah sudah juga mendaftar di partai-partai tersebut jadi kalau memang ada arahan dari DPP Pak Bambang bahwa partai Gulkar itu di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota itu apa namanya tokoh-tokoh yang dianggap cocok gitu yang mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Gulkar itu sudah ada salah satunya adalah memang seluruh ketua DPD di seluruh tingkatan itu mendapatkan surat tersebut ada juga beberapa daerah yang turun surat tersebut untuk sosok selain ketua DPD yang mana itu ya merupakan diskresi DPP lah untuk menurunkan surat tersebut dan memang hanya orang-orang tersebut lah yang akhirnya itu dipertimbangkan oleh partai Gulkar untuk nantinya menjadi calonnya partai Gulkar jadi dengan begitu kami internal partai Gulkar di Solo itu masih terus melakukan konsolidasi untuk bisa mengurucut ke satu nama akhirnya sehingga ya agar harapannya internalnya itu juga solid lurus gitu ya Pak ya nanti mungkin setelah ada itu baru akhirnya kami bisa secara lebih luas lagi atau lebih eksplisit lagi ngobrolnya dengan partai-partai lain khususnya untuk pilkada ini gitu tetapi kalau kami di Gulkar Solo memang punya posisi bahwa komunikasi antara partai itu perlu terus terjalin ada atau tidak ada pemilu ada atau tidak ada pilkada karena kita juga bekerja sama semua di DPRD dan kami meyakini bahwa partai politik itu adalah bagian penting dari pembangunan dan berjalannya sebuah kota jadi komunikasi itu memang terus terjalin Mbak Sekar apakah juga mendaftar ke partai-partai yang lain yang membuka pendaftaran? Saat ini belum Pak Bambang tapi memang masih ada kesempatan ya untuk mendaftar itu karena ada juga yang sudah menutup betul, ada yang sudah menutup ada yang tidak membuka tetapi melakukan penjaringan internal atas pertimbangan internal ada yang belum memulai sehingga kami melihat peluangnya itu dan kemungkinan-kemungkinannya itu memang masih bisa berubah Nah Mbak Sekar mungkin untuk pendekatan partai-partai ya mungkin ada program-program yang ditawarkan supaya partai-partai itu tertarik untuk mendukung Mbak Sekar Untuk saat ini kami melihat bahwa posisi Golkar itu kan partai yang tentunya mengedepankan karya ya Pak Bambangnya seperti Pak Jendengan pernah memimpin partai Golkar pasti sudah sangat mengelotok lah apa yang menjadi nilai atau esensi daripada partai Golkar dan kami tidak melenceng dari itu bahwa yang terpenting adalah bagaimana lewat karya itu kita bisa terus membangun kota dan juga akhirnya meningkatkan sejahteraan masyarakat apalagi kota Solo ini kami melihat semakin lama semakin banyak menarik perhatian bahkan baru-baru ini itu kalau tidak salah Pak Bambang Mbak Penas itu juga sudah mengeluarkan statement bahwa kota Solo dan kota Semarang tapi dalam halnya kota Solo itu dipersiapkan untuk menjadi kota metropolitan dan ini menurut saya adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa untuk kota Solo bisa menjadi kota yang lebih maju tanpa meninggalkan akar dan tradisi dan budayanya yang juga sangat kental justru menjadi menarik bila mana kita sebagai kota itu bisa menjadikan elemen budaya elemen sejarah, elemen lifestyle itu sebagai lokomotif ekonomi yang nantinya bisa memajukan kota Solo jadi mungkin itu beberapa hal yang kami harap itu menarik bagi masyarakat dan juga bagi pimpinan-pimpinan parpol semoga bisa merajut visi yang sama disitu kalau menurut Mbak Sekar siapa saja sekarang tokoh-tokoh yang sudah mulai muncul yang mungkin nanti suatu saat siapa tahu akan menjadi mitra jadi Mbak Sekar tentunya karena kami sudah terpilih menjadi anggota DPRD jadi nanti siapapun yang jadi itu akan menjadi mitra itu berarti akan menjadi mitra kerja dan sudah muncul beberapa nama tokoh-tokoh yang saya tahu itu dari PDIP juga sudah menjaring sudah banyak yang mendaftar ke PDIP tentunya Pak Teguh yang sekarang adalah Wakil Wali Kota Surakarta itu mendaftarkan diri kemudian ada tokoh-tokoh lain hari ini partai PKS mengeluarkan pernyataannya bahwa mereka mengerucut kepada 14 nama yang PKS anggap cocok untuk Aju Pilkada jadi dia menariklah Pak perkembangannya kalau 14 itu bukan mengerucut tapi mengembang baru mengembang justru ya Pak sebelumnya lebih banyak lagi kayaknya oh gitu ya jadi lebih banyak lagi 14 itu ya kalau mengerucut itu tinggal 2 atau 3 baik nah sekarang kita bicara mengenai cita-cita atau menghadapan masyarakat kira-kira 5 tahun ke depan itu apa yang dihadapkan oleh masyarakat Solo untuk ditangani baik oleh wali kota maupun wakil wali kota mungkin ada beberapa isu ya Pak Bambang yang pasti adalah isu kesejahteraan banyak yang saya dengar itu misalnya mendapatkan PIP tapi keberlangsungannya itu tersendat-sendat apa sebetulnya masuk ke dalam terdaftar di Gakins tetapi belum mendapatkan bantuan yang seharusnya misalnya hal-hal seperti itu yang mana ternyata masih banyak ditemui oleh masyarakat artinya salah satu adalah bahwa layanan kesejahteraan sosial masyarakat ini perlu kita pastikan betul-betul sampai ke masyarakat seperti apalah yang terjadi sekarang ya karena kami kemarin itu banyak ketemu masyarakat dan mendengar keluhannya ternyata memang ada ruang-ruang ada titik-titik tertentu yang mungkin masih banyak miss-missnya jadi saya harap kedepannya layanan kesejahteraan sosial itu bisa lebih optimal lagi menyasar masyarakat apakah kita perlu ada digitalisasi atau kita perlu ada pendataan yang lebih baik atau seperti apa itu menurut saya perlu kita carikan solusinya kemudian yang kedua adalah juga untuk bisa mengupayakan agar kota Solo ini betul-betul menjadi kota yang maju yang maju artinya adalah ekonominya berjalan dengan baik masyarakatnya juga mendapatkan juga kebutuhannya terpenuhi kita bisa mengurangi kota timpangan mungkin kalau yang saya pelajari Pak Bambang biasanya itu kan ketika sebuah area itu sudah menjadi kota yang metropolitan justru ketimpangan lahir di situ kita jarang melihat ketimpangan terjadi di desa tetapi giliran kita masuk kota itu biasanya ketimpangan sudah terjadi karena kota Solo ini diproyeksikan menjadi kota besar daerah metropolitan kita juga perlu mengantisipasi daerah-daerah yang mungkin pembangunannya itu mungkin tidak tersentuh oleh pembangunan atau belum tersentuh karena kan pasti ada tahap-tahapannya ya Pak jadi saya rasa sebagai bagian dari pemerintahan kita juga perlu untuk memastikan bahwa dalam proses pembangunan kota kesejahteraan masyarakatnya pun kita perhatikan jangan sampai ketimpangan itu menjadi terlalu kemudian tentunya adalah partisipasi anak muda saya selaku anak muda juga dan perempuan merasa bahwa kedepannya itu anak muda dan masyarakat dan perempuan perlu dilibatkan dalam pembangunan kota dan dalam pengambilan keputusan apalagi kalau kita turun ke masyarakat ibu-ibu itu yang paling semangat paling punya keperhatian tetapi juga komitmen untuk mengerjakan sesuatu itu tinggi jadi bagi saya sayang justru malah kita miss potensi kalau elemen perempuan ini itu tidak masuk ke dalam ranah pengambilan keputusan ataupun pembangunan kota jadi harapannya lebih banyak lagi anak muda dan perempuan yang bisa ikut menata kota Solo baik tadi hal yang perlu diperbaiki nah sekarang Solo ini kan sebenarnya sudah maju ya apalagi wali kotanya jadi presiden dan sekarang wali kotanya jadi wakil presiden pasti kalau nggak berprestasi ya kan nggak mungkin nah mungkin Mbak Sekar bisa melihat apa-apa yang sudah baik yang berpakaian presentasi yang siapapun wali kota dan wakil wali kotanya nanti itu harus diteruskan iya Pak tentunya kalau dari pemerintahan Mas Gibran dan Pak Teguh kan ada 17 titik prioritas pembangunan ya Pak dan mayoritas di antara titik-titik tersebut memang sudah terlaksana ada juga beberapa yang masih dalam proses jadi saya melihatnya bahwa yang belum rampung ini harus dirampungkan siapapun nanti yang meneruskan itu satu yang kedua adalah yang sudah selesai yang sudah berjalan itu perlu kita bina terus kita cari kegiatan-kegiatan kita cari sumber-sumber investasi dan pendanaan dan kolaborasi yang bisa menjaga sustainability atau keberlanjutan daripada proyek-proyek strategis yang ada di kota Solo ini dan yang ketiga saya rasa itu proyek-proyek pembangunan ini itu betul-betul mengena di masyarakat karena langsung bisa dinikmati oleh masyarakat sehingga ini adalah hal yang perlu kita lanjutkan dan yang menjadi tantangan ke depannya adalah memastikan bahwa proyek-proyek ini itu terus berlanjut dan ada sumber pendanaan yang sustainable gitu ya Pak jangan sampai mangkrak tiba-tiba gitu kan sehingga perlu ada semangat kolektif gitu antar pemegang kepentingan stakeholders bahwa proyek-proyek ini itu perlu kita lanjutkan dan dibaguskan disempurnakan terakhir Mbak Sekar mungkin ingin menyampaikan harapan kepada masyarakat agar masyarakat itu berpartisipasi aktif di dalam proses pelukada dan proses pelukadanya berjalan dengan ideal dengan bagus supaya bisa memilih pemimpin-pemimpin yang diharapkan amin amin ya Rabbal Alamin mungkin kalau dari saya Pak Bambang di sini sedikit mau apel kepada masyarakat secara luas tapi agak memucut ke teman-teman yang masih muda untuk melihat politik itu sebagai alat bahwa hasil daripada politik ini itu bisa positif bisa negatif sama seperti seperti kita memegang media memiliki media sosial ya Pak ya itu juga adalah alat kita bisa menebar inspirasi tapi kita juga bisa menyebarkan informasi yang tidak akurat menyebarkan hoaks itu semua tergantung sama yang menggunakan alatnya itu ya sama dengan politik kita menjadi wali kota wakil wali kota menjadi anggota DPRD itu kan itu kan lembaga instrumen ya Pak ya kita bisa menghasilkan kebijakan yang bermanfaat atau yang yang mudarat itu ya tergantung siapa yang menjabat di situ sehingga harapannya teman-teman bisa lebih objektif menilai politik sebagai sesuatu yang tidak murni kotor karena kan banyak ya Pak orang di luar sana yang pokoknya politik itu jahat apa semuanya itu gak ada baik-baiknya padahal sebetulnya politik itu ya alat bisa bagus bisa buruk tergantung siapa yang pegang nah harapannya teman-teman semua rekan-rekan penonton dan pendengar inspirasi Jawa Tengah bisa menilai politik dengan perspektif itu sehingga menjadi lebih objektif dan lebih kritis terhadap sosok-sosok yang nantinya akan teman-teman pilih gitu semoga juga teman-teman berkenan untuk senantiasa mengawal sosok-sosok ini agar para pemimpin nantinya itu bisa melakukan tugasnya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin tapi ya sekali lagi pesan saya adalah politik itu alat ya teman-teman jadi tidak secara harafiah itu punya karakter tertentu dan semoga teman-teman bisa akhirnya memilih sosok-sosok yang baik untuk menggunakan alat politik untuk kebermanfaatan masyarakat dan bangsa dan negara dan umat tentunya mungkin dari saya seperti itu Pak Bambang baik terima kasih sekali Mbak Sekar Kesnawuli Tanjung Ketua DPD Partai Gulkar Surakarta mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memberi inspirasi memberi motivasi politik kepada kita semua terutama warga Solo tadi yang diharapkan terutama generasi muda supaya berpartisipasi dalam proses politik pemilihan wali putra dan wakil wali putra dan memilih pemimpin yang ideal yang baik yang bisa menjawab persoalan lima tahun yang ada sekali lagi Mbak Sekar terima kasih selamat berjuang sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bambang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati